Sejumlah warga mendatangi kantor Bawaslu Jakarta Utara karena tidak bisa memilih pada pilkada 15 Februari lalu. Kedirian warga dibantu oleh tim advokasi relawan baja atau pendukung pasangan Basuki Jarot. Warga yang mendatangi kantor Bawaslu mengaku kesulitan memilih pada 15 Februari lalu meskipun telah melengkapi syarat untuk memilih. Nama mereka tidak masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT meski telah merekam EKTP. Tim advokasi baja, Gelora Tarigan menjelaskan warga yang mendatangi Bawaslu ingin agar pada pilkada putaran kedua mereka bisa mencoblos kandidat yang mereka kehendaki. Karena itu saat ini mereka melapor ke Bawaslu supaya dapat didata dan dimasukkan dalam daftar pemilih tetap. Macam-macam ya problemnya, yang tidak masuk dalam DPT. Teman saya tidak masuk dalam DPT padahal dia punya EKTP. Itu kan juga dipatuh dipertanyakan, gak tahu waktu pendaftarannya kayak gimana. Kalau saya katanya gak ada bukti perkaman EKTP. Saya bingung tadinya ya di Gunung Sari saya punya EKTP, pindah kelapa gading tidak EKTP. Yang terjadi di sini banyaknya warga ya yang datang ke Bawaslu untuk melaporkan. Bahwa mereka tidak bisa menggunakan lapiliknya pada saat pemilihan tanggal 15. Sehingga mereka ini, semua warga Jakarta ini yang mempunyai EKTP dan KK melapor kepada Bawaslu. Supaya nanti Bawaslu bisa mendata secara keseluruhan dan merekomendasikannya kepada KPU. Ya, merekomendasikan kepada KPU. Dalam rakyat.